Menjegah terus mewabahnya virus PMK yang menjangkit ribuan sapi di Ponorogo, ribuan sapi perah mulai mendapatkan vaksinasi PMK. Sementara untuk mempercepat proses vaksinasi, petugas vaksinator melibatkan dari mahasiswa UGM. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai menggelar vaksinasi hewan ternak tahap 1 sebagai upaya antisipasi dan penjegahan wabah penyakit mulut dan kuku. Sementara vaksinasi kali ini menyasar ribuan sapi perah yang ada di Kecamatan Puda. Di mana hingga Senin sore, angka kematian sapi maupun sapi terpapar PMK masih terus bertambah. Proses vaksinasi di Kecamatan Puda menyasar sedikitnya 6.500 sapi perah. Namun sapi yang mendapat vaksinasi PMK jenis Aptofor yang didatangkan dari Perancis ini harus sapi yang sehat. Sebelum divaksin, sapi harus melalui proses screening terlebih dahulu, baru bisa ditentukan apakah sapi bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Untuk mempercepat proses vaksinasi di Kecamatan Puda, pemerintah daerah kembali mendatangkan 9 relawan dari UGM. Di mana 8 orang merupakan mahasiswa kedokteran semester akhir, sementara 1 orang merupakan dokter hewan yang bertanggung jawab. Di desa ini banyak sapi yang terjangkit PMK? Banyak. Sampai berapa banyak mas? Hampir semua mas. Ribuan? Iya. Sebelum ada penyuntikan vaksin, apa upaya dari peternak untuk mencegah? Disemprot saja. Disemprot pakai apa? Apa itu, ada dikasih bersama. Disinfektan itu? Iya. Termasuk dikasih jamu atau bagaimana? Jamu, iya, jamu. Terus sekarang ada penyuntikan? Seneng? Seneng, Pak. Kenapa? Karena bisa menyegah virus ini. Mungkin PMK ini. Dalam sehari, para relawan ini mentargetkan bisa menyuntik 500 ekor sapi. Ini mengingat keberadaan kandang sapi perah warga berada berjauhan, apalagi medan yang terjal dan licin. Hari ini 500. Mudah-mudahan genep 500. Pak, ini kendala-kendala yang dihadapi untuk penyuntikan vaksin ini apa, Pak? Medan. Medannya karena kita harus jalan, jalan, ikuti, terus peternaknya mencar. Jadikan itu membuat lama proses vaksinasi. Ditargetkan vaksinasi tahap pertama untuk 7.000 sapi perah yang ada di Kecamatan Puda bisa rampung sebelum tanggal 7 Juli mendatang. Ega Patria, JTV, Ponorogo